Lagi di luar negeri, rata-rata kan orangnya tinggi-tinggi ya? Iya lagi Tapi orangnya tuh bener-bener caring sih, caring Asik Tapi kok masih single ya? Apa yang mau di body shaming dan dirimu? Banyak sekali kawan Tapi kok ngaca nih, aku tuh sampe mau go shooting 6 bulan atau setahun gitu Hanya gara-gara omongan itu? Hanya kan gara-gara omongan itu Intro Hai! Tisa Biani, how are you? Bagaimana Almira? Baik dong, saya selalu baik, gimana dengan kamu? Alhamdulillah, baik juga Akhirnya kita ketemu lagi secara profesional ya? Bener, akhirnya kita ketemu ngobrol-ngobrol lagi tapi di depan kamera ini, agak formal ya? Agak formal, tapi enggak lah kita bawa santai aja Tapi baju anda tuh membuat saya jadi formal Oh gitu, kan memang kita ceritanya lagi mau itu ya pak, moderator Oh moderator Karena nggak ada moderator, jadi apa namanya sekalian gitu ya, merangkap ya Sekalian ya Coba, coba, coba Itu terakhir ketemu kapan ya? Kak, aku mau gila kak, sorry ya Kita terakhir ketemu tentunya waktu shooting Waktu shooting Tapi sebelum itu, sebelum kita secara profesional ketemu tuh Konser kan? Kita nonton konser bareng Konser RHCP Yes, di Singapura Di Singapura Tapi sebenernya kita kan kenal duluan kan? Maksudnya kayak sebelum itu tuh udah sempet kayak ngobrol nggak sih kita tuh? Sebelumnya kita udah sempet ngobrol Jadi kebetulan emang circle kita kan rata-rata situ-situ aja kan? Iya, iya, benar-benar Jadi ya, mau nggak mau pasti ketemu Tapi lebih seringnya ketemunya di konser Iya, iya, lucunya dua kali loh, ini kita konser bareng Yang pertama konser Dewa Hah? Emang iya ya? Iya, inget kak, inget tau Kita ketemu Dewa Kayanya deh Emang iya? Kayanya deh Oh, yang ramein, yang orkestra bukan sih? Iya, iya, benar-benar Orkestra Dewa kan? Iya, iya Kedua itu NICP Singapura Singapura Ketiga Kemaren baru Avenged Sevenfold Iya Salaman dulu Berarti kalo suka nonton konser bisa nyanyi dong? Enggak, jangan gitu Jangan gitu, anda jangan nggak Nggak bisa kebetulan sayang sekali Alhamdulillah rezekinya kita satu proyek barang Satu proyek, akhirnya ya Dan ternyata Orang yang sangat periang ya kalau betul Sesuai sama apa yang kita lihat di sosial media gitu Iya, first impression gimana coba? First impression Anggepannya yang itu ajalah ya RHCP ya Karena aku nggak terlalu inget yang waktu Dewa sih Itu kan juga papasan doang Bubbly sekali anak ini gitu kan Benar-benar Very fun gitu Dan aku rasa Apa ya? Biasanya kan kalau kita ketemu orang baru Dan udah pernah ketemu di sosial media ya gitu Maksudnya kayak kita tak tokanya cuma mungkin likes Or reply DM atau story Itu kan pasti tetep ada kayak kagoke dikit Atau nggak malah beda sama yang kita lihat di sosmed Expektasinya apa Ternyata Kok nih orang ternyata nggak sebaik di sosmed ya Gitu kan Nggak sebaik Nggak sesuai ya Nggak dong ya Tapi ternyata Oh ketemu langsung tuh bisa langsung nge-blend gitu loh Apa mungkin karena juga aliran kita sama gitu ya Hah? Aliran namanya? Aliran genre musik Aliran genre musik Terus kan aktivitasnya kita juga nggak terlalu jauh berbeda gitu Jadi akhirnya Oh I think we find the Benang merahnya tuh ada gitu satu garis Jadi ya itu Oh nyambung gitu Dan seru banget Sampai akhirnya syuting bareng Hah ternyata serunya valid gitu Alhamdulillah ya guys Positive vibes lah Positive vibes Alhamdulillah deh ada yang bilang positive vibes Gantian kali ya Boleh-boleh Kalo first impression kajian tuh Ya bener sih Aku tuh pertama kali yang emang bener-bener Ketemu dalam durasi waktu yang lama Kan kita di RHCP kan Kalo sebelumnya mungkin ya kayak cuma Tegur Sapa Terus kadang Mungkin ketemu tapi di Premier Yang cuma Hahaha di basa-basi doang kan Tapi emang bener-bener ngobrol Terus Sebelah-sebelahan tuh pas kita di RHCP Jadi kan Kalo di konser RHCP itu kan Apalagi di luar negeri rata-rata kan orangnya tinggi-tinggi ya Hahaha Iya lagi Aku tuh kadang kalo nonton konser di luar negeri tuh udah pasrah banget Yang penting aku dengerin suara musiknya aja gitu Tapi kalo Ngeliat langsung ke panggung tuh udah pasrah aja gitu Nah kebetulan nih saya bersama Gian Almira Iya kan Yang emang pinter mengarahkan Oh disini nih Apa namanya Tempat yang pas Apa view yang pas Untuk ngeliat ke arah panggung Nah aku yang aku inget tuh Kalo gak salah ada salah satu Omongan yang bilang Udah disini aja Terus aku ngerasa kayak dijagain aja gitu Pangeran lantang Oh iya ada pangeran lantang juga disitu Pangeran lantang Terus jadi kayak Ya Apa ya orangnya tuh Bener-bener Bukan Buka Ya caring sih Asik Tapi kok masih single ya Ya Tolong Jangan lupa yang Eh gak tau Siapa tau abis ini tayang Taunya udah punya pacar gak ada yang tau juga kan Ya amin Amin Semoga ya Terus abis itu ternyata continuity lah Dalam suasana syuting Dia tuh seneng banget Pesenin makanan online Eh dia mau makan ini gak Mau makan itu gak Gitu Emang suka ngeraktir ya Saya kan jadi enak gitu kan Saya ingin memanfaatkan dia gitu Terus abis itu orangnya Ya mungkin kan kita lihat Jen Almira tuh kalo di sosmed tuh Orangnya keliatan kayak Glam gitu kan Glam style nya Terus cara ngomongnya juga glam Saya mengingat kan anda juga Putri Indonesia gitu kan Ternyata aslinya tuh gak se Kaku itu guys Dia tuh bener-bener aslinya Casual banget lah orangnya Asik lah buat diajak ngomong gitu Love 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 Norus Norus Tapi ya aku kerasaran deh Kamu tuh pertama kali masuk ke industri perfilman tuh Di umur berapa sih? Dulu tuh pertama kali banget Kalo perfilman tuh kalo gak salah ya TK TK? Kalo gak salah TK Tapi dulu sebelum itu aku kayak Shooting iklan Terus abis itu suka foto-foto di majalah Tapi kalo masuk ke industri perfilman itu TK Dan itu juga bukan langsung film Tapi sinetron dulu I see Soalnya aku emang perhatiin Kamu tuh luwes banget kalo di depan kamera Kalo kita kan Sumpah-sumpah luwesnya itu maksudnya kayak Masuk kamera atau masuk set gitu tuh udah yang Kayak nothing to lose gitu loh Gak kayak Pemanasan dulu Gak ada Ada beberapa orang yang masih Nih kita lagi ngobrolin juga itu terus Iya kan Karena aku sendiri pun juga kalo misalnya mau masuk set juga At least I have to Kayak liat cheat code dulu gitu lah Contekan dulu atau apa Atau nge-build emotions dulu kalo emang scene-scene berat gitu-gitu Walaupun gak harus di depan kamera Tapi adalah ancang-ancang itu Iya iya bener-bener sih Kalo kamu tuh aku bener-bener ngeliat Habis makan atau ya iya iya Take 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 Atau apa tuh bisa gitu ya Maksudnya karena ya itu keren aja menurut aku gitu That's why i was thinking Mungkin kamu udah agak lama Dan ternyata bener dari TK Ya pantesan kalo gitu Tapi aku juga pernah mengalami hal itu juga Maksudnya kadang kalo udah di set Deg-degan tegangnya tuh ada gitu Apalagi kita diliat banyak orang gitu kan Cuman lama-kelamaan Aku udah nemuin titik nyaman Oh kayaknya Gue harus ada di momen yang Ikhlas aja gitu Kalo udah di set Yaudah kalo emang jelek Nanti hasilnya Kuserahkan kepada penonton gitu Kalo emang bagus ya bersyukur Tapi kalo emang udah gak sesuai dengan ekspektasi ya Yaudah itu resiko atas apa yang aku udah kerjain gitu sih Tapi menurut kamu ya sinetron Karena kamu udah berbagai cabang lah udah dicobain gitu ya Kamu paling nyaman Sinetron Series Film Atau iklan atau apa? Kalo aku sih Film ya kayaknya Film Film Kamu gimana? Karena film menurut aku kayak Lebih Waktunya juga gak terlalu lama Tapi itu kita bener-bener fokus kan Ngerjain satu project gitu Kalo series kan mungkin Panjang gitu Tapi itu tantangan juga buat kita yang emang bener-bener Orangnya bosenan Iya sih itu bener Itu bener Iya 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 Kamu gimana ngerasa gitu gak Kalo series kan Waktunya tuh Panjang Dan episode-nya tuh Banyak gitu Jadi itu tantangan buatku sih gitu Iya 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 Dan shufflingnya tuh kadang suka Extraordinary gitu Kayak suka ngagetin Kayak loh Oke dari yang kita misalnya udah mateng gitu Di episode 1,2,3 Tiba-tiba yang kita ambil episode 10 dulu gitu Waduh Agak itu ya Karena kita mungkin Aku sih terutama Kalo dapet series tuh Yang persiapannya gak terlalu panjang Jadi Gak yang run through semua Atau dimatengin semua Kalo film kan Kita pasti udah satu script Karena udah jadi us Tok gitu Kayak selesai Satu Script udah mateng Udah paten Jadi udah kebayang lah Kira-kira Gak terlalu jauh lah gitu Jalannya tuh udah jelas gitu ya Udah jelas Nah kalo misalnya series kan Perjalanannya banyak Dan pasti karakter juga banyak Loncat-loncat ngambilnya shootingnya Loncat-loncatnya kadang suka Ngagetin gitu Tapi ya series Sekarang juga treatmentnya hampir kayak film Setuju Jadi Dan jangka waktunya juga kita gak cepet Apa ya Screen time kita tuh juga panjang gitu Dalam arti Oh episode satu Minggu depan masih ada satu lagi Minggu depan per minggu gitu kan Munculnya Kalo film satu selesai Udah Gitu kan Tapi pas kita Pas kita tonton tuh kayak Enak juga ya Asik juga ya Bener-bener Dan kayak nungguin gak sih Iya bener-bener Gantian dari tadi kan Kamu yang nanya aku terus kan Nah kamu tuh kan basicnya tuh Yang tadi aku udah sempet mention Kak Jan tuh di sosmed tuh Isinya foto-foto yang bagus gitu Terus Image yang kita tahu kan Jihan Almira tuh sosok yang memang perempuan Yang memang perempuan banget gitu Sedangkan kalo yang aku udah kenal aslinya tuh Ada tomboynya juga Terus orangnya juga asik Dan chill abis gitu Dan cuek banget kan Kamu kan sebenernya Iya 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 Nah Awal mula kok Kau bisa kepikiran ke model tuh kayak gimana tuh? Justru malah awalnya itu Aku mulanya modeling dulu Karena kan aku dari Semarang ya Jadi Chance atau kesempatan buat kita nyobain ini itu Dari Dari berbagai cabang di industri entertain Itu gak terlalu banyak Setuju Disana tuh cuma modeling aja Setuju Setuju Itu doang Mentok-mentok udah yang paling bagus pada saat itu tuh wedding expo Kalo udah dipake buat wedding expo Entah photoshoot atau catwalk Oh udah bagus banget bang gitu lah Akhirnya udah Fashion show gitu ya Setuju Nah Pas aku udah akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Jakarta Di situ baru mulai banyak experience dan eksperimen yang aku lakuin gitu Explore itu udah banyak gitu Semenjak aku pindah ke Jakarta Perjalanannya di awal itu kayak casting dulu Atau kayak ikut cover girl Gadis sampul Yang kayak gitu-gitu lah Itu pun juga didorong sama mama Awalnya Aku kayak Lu ngapain sih ngapain sih Dan aku juga gak terlalu pede dulunya gitu kan Perempuan Semarang daerah tiba-tiba Ketemu sama orang-orang Jakarta yang udah pastinya lebih experience Dan berbagai daerah juga yang ngumpul di satu tempat gitu Jadi kayak Aduh nebaknya gimana ya Tipe orangnya kayak gimana ya Karakter-karakternya aku bisa cope gak ya Kayak gitu-gitu Cuman Di belakang pikiran aku hanya Udah lah Nothing to lose Pasrah aja Ikhlasin aja Dan toh juga I'm here for the experience Toh pada saat itu gitu Jadi Ya udahlah Jalanin eh ternyata Jalannya malah kebuka dari situ Dibawa semakin banyak casting Semakin banyak Kelas-kelas yang mungkin waktu itu ditawarin Yang ujung-ujung aku gak datengin juga gitu Terus bertemu banyak orang Nah dari situ sih Lama-lama mulai kebuka tuh jalan-jalannya Dan pikiran aku juga semakin Apa ya Semakin evolving gitu Jadi gak yang stuck di Udah lah Converge zone aja Modeling aja gak yang gitu Akhirnya semakin banyak tantangan Dan banyak banget penolakan yang aku Apa Lampaui lah Aku Benar setuju Banyak banget gitu Jadi ada aja yang di komen kayak Buset orang apa lagi sih Kadang masih ada kayak gitunya Cuman ya I realize bahwa We cannot be satisfied Of ourselves Dan banyak banget orang-orang itu Di luar sana yang lebih bagus lagi daripada kita Jadi ya itu Jangan cepet puas Dari situ sih Akhirnya aku mulai kayak Explore-explore Terus cari challenge-challenge baru Eh masuk deh akhirnya ke Entertain industry ya Maksudnya Entertain industry yang lebih Lebih Inner circle-nya gitu Inner circle-nya Kalau dulu kan aku cuma dari luar penonton aja Kayak yaudahlah Cobain deh Cobain cuman gitu Eh sekarang udah masuk Dan udah bisa lebih paham dengan Apa sih Film atau entertainment industry sebenarnya itu kayak apa gitu Tapi apa sih contoh penolakan-penolakannya Karena kan Kalau yang aku tahu kan Kalau misal di industri film Memang Yang orang lihat tuh Ya Kita tayang di film Tayang di sinetron Ataupun Akses manapun tuh Kita kelihatannya happy Terus kan Iya 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 Bisa ketemu sama Banyak penggemar Atau misalnya Jadi bisa Membeli sesuatu yang Emang kita pengen Beli gitu Tapi kan sebenarnya Proses semua itu kan panjang banget ya Iya 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 Kalau kamu kayak gimana? Kalau aku penolakan yang paling sering aku Dengar Dan sering aku dapetin itu Lebih ke Body shaming Setuju Body shaming itu kayak Udah Nomor satu sih sebenarnya ya Asli Apa yang mau di body shaming dan dirimu? Banyak Banyak sekali kawan Tapi mau kaca nih Eh bukan kaca ya Bukan kaca kebetulan Cuman bisa sih buat kaca Tolong dong cari kaca itu Enggak sih Mungkin kalau Body shaming nya tuh Berbagai macam Kalau pada waktu itu Karena aku masih kecil Dan masih kayak Puber juga Ada yang pada saat itu Lebih ke Bentuk badan Yang masih Overweight Terus acne Maksudnya pada saat itu Aku juga mikir Kan kalau acne Kita di depan kamera Tuh akan dimakeupin gak sih Kenapa sih harus di komen Pada saat itu Cuman kayak Ya namanya orang mencari kesempurnaan Ya Sah-sah aja Untuk mereka ngomong gitu Akhirnya ya itu Jadi patokan aku Untuk ngebenahin diri Oke berarti aku harus Ngerawat diri Harus ngejaga badan Harus bisa Flexible Dan bisa jadi bunglon aja Lo maunya apa Gue kasih yang harus bisa kayak gitu Walaupun gak langsung diterima sih Tapi at least Dengan banyaknya Masukan-masukan itu Bikin aku lebih Apa ya Lebih Acceptance Bisa lebih legowo Dengan komentar orang Dan bisa lebih flexible Dengan apa yang Diharapkan sama orang Lebih kesitu sih Kalau kamu sendiri Emang ada yang itu Maksudnya kamu mau dari TK ya Iya Jadi masa iya sih Masih ada aja yang komen Dengan CV Atau resume kamu Yang udah banyak Pengalaman gitu Kalau aku sih lebih Maksudnya Kan kita tuh kadang Ada netizen dunia maya ya Kak Netizen dunia maya Netizen dunia nyata gitu Cuman kalau netizen dunia maya Aku tuh lebih Kecuek Dan sebenarnya gak terlalu Aku ambil pusing gitu Karena kan kita gak tau Sosok dia di kehidupan nyata tuh Kayak gimana aslinya Apa memang dia Seberani itu kah gitu Ngomong depan aku Meng-hate itu Atau Ya memang dia Orang yang gak punya kerjaan aja Jadi Sukanya mencari-cari Atau ikut campur Kehidupan orang lain Di sosmed gitu Dan itu sebenarnya gak terlalu Aku pikirin Mungkin lebih ke netizen dunia nyata sih Aku tuh Awal-awal suka masih Baper Suka kadang nangis sendiri Di rumah Terus kan aku juga punya Keluarga yang emang Apa ya Orangnya suka bercerita gitu Jadi kadang apa yang aku alamin Kadang di lokasi syuting Di hate Atau di bully Itu tuh aku langsung ceritain Ke keluarga gitu Biasanya justru Dari Kru lokasi sih Banyak Kru lokasi Boleh gak sih ngasih contoh satu gitu Apa yang paling kamu Paling mengganggu kamu gitu Ya salah satunya contohnya Body shaming gitu Body shaming Karena kan kita sebagai public figure Kan kadang yang dilihat tuh kan visualnya kita kan Iya Aku juga dulu pernah mengalami struggle sama jerawat gitu Kadang mereka tuh Apa ya Rata-rata makeup artis Make up artis Suka kayak Mereka menghate Wajahku pada saat itu Yang lagi banyak jerawat Mereka bilang kayak Aduh ini gak pernah perawatan ya gitu Ini bedaknya atau apa sih yang gak cocok gitu Atau ini Kurang tidur atau Pokoknya cari-cari semua kesalahan gitu Walaupun kesannya kayak cuman sambil Percakapan ngedumel Tapi kan kayak Percakapan ngedumel gitu Itu Nyakitin loh Gitu ya Nah kalo aku pribadi Menurutku kan Mereka makeup artis ya Tugasnya adalah Membuat cantik Atau membuat ganteng Si artisnya itu kan Ya sebenernya Kalaupun emang kita punya masalahnya Tugasnya mereka meng-cover atau menutup itu semua dong Jadi Menurutku Harusnya mereka itu Membuat semua itu jadi kayak Ya suatu hal yang Jadi challenge buat mereka juga sebenernya Challenge buat mereka Atau mungkin Kalaupun mereka punya pendapat itu Lebih baik disimpen sih Karena Ya kita juga pasti punya alasan Jelas kenapa kita bisa jerawatan Mungkin apa yang mereka bilang itu Sebenernya gak sesuai dengan apa yang kita rasain Kita sebenernya udah perawatan Bertahun-tahun Iya Tapi ternyata gak ada hasilnya bisa jadi kan Iya dan akhirnya itu jadi kayak Batin kita yang kenal gak sih Gila gue tuh udah kayak berusaha loh Tapi masih aja usaha gue di Omongin orang Terus kayak gitu kan Aku tuh sampe mau go shooting 6 bulan atau setahun gitu Serius Hanya kara-kara Hanya kara-kara Hanya gara-gara omongan itu Hanya gara-gara omongan itu Jadi kayak Bayangin dong Kita misalnya ke lokasi shooting Bare face gitu Gak pake makeup atau apa Dengan mukaku yang waktu itu masih struggle dengan acne Terus Mereka langsung menjudge Eh kok jerawat ini segala macet Kan pusing sendiri kan Bener-bener Daripada aku merepotkan mereka Lebih baik aku healing dulu nih Mukaku aku beresin dulu Aku sembuhin dulu setahun Aku akhirnya comeback lagi shooting Dan ya maksudnya sekarang Dengan aku mungkin pribadinya yang lebih kuat dari kemarin Bisa buktiin ke orang-orang yang berusaha jatuhin aku dengan Dengan apa ya Hasil gitu Iya 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 Bukan pake bales omongan Dengan upgrade diri sendiri ya Setuju Betul betul Okay struggle Rata-rata dunia entertain dirata-rata belum disemming Iya kesempurnaan lah intinya kan begitu ya Sempurnaan Emang tapi serba kurang juga sih Kayak apa ya Kalo ke aku tuh waktu itu sempet Dari agak gempal ya Gak gempal Aku agak gempal pada saat itu Suruh ngurusin Oke aku pernah ngurusin untuk Kebetulan juga aku lagi ikut Pemilihan Putri Indonesia pada saat itu Dan mereka tuh harus Waktu kita nimbang Harus di bawah 70 Angka 70 Jadi harus 69 Pokoknya harus 6 aja gitu Terus Itu udah pusing sendiri juga tuh Akhirnya ya berusaha melakukan segala cara Untuk bisa di angka 69 itu minimal deh gitu Karena aku tau aku gak akan bisa lebih di bawah itu Ya talking about My height My body My bone structure Kan mereka gak tau Dan orang-orang apa Terutama netizen ya Asli Kan mereka gak tau dan gak ngecek Beratnya tulangku Gak tau juga Masih harus dikigis tulang Kan gak make sense gitu Cuman akhirnya aku tetep coba Dan hanya untuk hari Satu hari itu aja buat nimbang Setelah itu yaudah Balik lagi ke 71, 72, 73 Masih akan balik lagi ke situ Cuman itu memang aku pernah sampe kurus banget Tapi kurusnya tuh yang kurus unhealthy ya Kayak mungkin obat diet Terus suntik-suntik segala macem Sampai akhirnya muka pun gak keliatan fresh kan pasti Udah kurus akhirnya Udah lolos juga Waktu kurus aku sempet diomongin You don't look fresh You look like a zombie Apalah ini itu Di komen juga Gempal salah Kurus salah Terus akhirnya aku balik lagi ke badan aku yang biasa Akhirnya masih ngomong terlalu basah badannya Oke akhirnya aku olahraga Sampet olahraganya lumayan intense dan powerful Jadilah muscle Dan memang struktur badan aku lumayan muscular dan atletis Jadi bentuknya emang rangkanya udah begitu Kegedean juga salah Susah nyari lawan main ini Ada aja ya Kayak aduh Terus kayak Ya intinya itu Serba kurang Serba gak sempurna Serba harus bisa versatile Dengan apa yang diminta Untuk karakter tertentu Atau untuk penampilan tertentu Untuk fashion show atau apalah gitu Jadi ada aja gitu ya Nggak nyalahin juga sih It's just industry kadang kalau dipikir-pikir Intinya tuh jangan terlalu ngikutin apa yang orang mau gitu Karena itu pasti nggak akan ada abisnya gitu Iya bener-bener Apalagi maksudnya di dunia entertain tuh Kadang terlalu melegalkan atau menghalalkan komentar orang gitu Kayak misalnya Oh lu kalau misalnya nggak mau dikomentarin nggak usah jadi artis Iya bener Oh lu kalau misalnya nggak mau dibully atau dicari-cari kesalahannya Ya nggak usah jadi public figure Iya kadang tuh kayak orang pembelaannya ngomongnya gitu ya Iya kenapa ya Padahal sebenarnya menurut aku Motivasi-motivasi yang katanya mereka bikin Oh kita membuat ekomomentarin kamu Supaya kamu termotivasi menjadi lebih baik Itu kadang justru bisa disalah artikan Sama kita yang kena bully Malah justru jadi lebih keras mungkin olahraganya Jadi sakit nanti Iya iya Jadi udah ngikutin apa yang buat kalian nyaman aja nggak sih? Bener bener Tapi ya kalau misalnya ngebahas tentang hal lain Selain entertainment industry Maksudnya kan kalau dibilang kamu udah lumayan mencetak Banyak sekali Amin Prestasi gitu Pake fotokopi ya Cetak fotokopi Cetak fotokopi Tapi kalau misalnya boleh diceritain gitu Kamu punya nggak sih kayak mimpi atau impian lain? Aku tuh sebenernya kalau misalnya takdirnya aku tidak ada di dunia perfilman lagi Kan kita nggak tau ya apa yang terjadi kedepannya Aku tuh pengen banget punya usaha kuliner Dari dulu tuh pengen banget Makanya belakangan ini tuh aku lagi belajar masak Nah tujuannya untuk itu gitu Tujuannya untuk bisa membuat menu-menu atau masakan-masakan yang enak Supaya nanti bisa dijadikan usaha lagi gitu Istilahnya kita cari uangnya tuh nggak di sini aja gitu Tapi bisa di bidang lain Yang nantinya bisa bermanfaat buat masa depanku juga kan Pasif income juga gitu ya Kita harus gerak mulu Iya bener-bener Anak ku nanti gitu Jadi kayak Ya biar lebih bervariasi aja sih gitu Ya itu juga bisa pake dunia entertainment sih Bisa bikin YouTube channel atau apapun itu Tapi yang jelas kayak lebih kesana sih Aku nggak bakat soalnya di akademis Dan aku udah menyadari hal itu dari kecil gitu Bahkan orang tua ku juga kayak ya udahlah gitu Kamu kalo misalnya nggak terlalu bakat di pelajaran apapun Ya kamu harus membuktikan bahwa kamu punya Apa ya Kealian di bidang lain gitu Kan non akademis juga suatu prestasi gitu Betul betul Kalo misalnya kalian konsistenin gitu Kamu tuh berapa bersaudara sih? Kan ada Alita kamu Dua doang Oh berdua doang ya Untungnya ada perbandingan ya Dalam arti perbandingan tuh kayak Oke ada Kalo Alita tuh Alita juga nggak akademis Oh juga nggak akademis Oke 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 Lita tuh aslinya non akademis semua Oke Dia tuh lebih ke apa ya Masak juga Jadi emang turun-temurun tuh Keluarga ku diturunin Harus bisa masak gitu Jadi dari kecil tuh harus bisa goreng Telur Asli kamu mana? Jawa mana? Jawa tuh ngga Jogja loh Mbak Tok Jogja aja Jogja toh Jogja dan Purworejo Oh Jawa banget Aku pikir tuh kamu kayak Ada Acahnya atau Padang atau apa Banyak yang bilang gitu sih Cuman kayak Jawa banget aku Jawa banget Tapi ya make sense sih Jawa Biasanya ibu-ibu Jawa tuh Kalo sama anak tuh harus Kayak Perempuan gitu Harus tahu caranya untuk Apa ya Handle rumah Which is termasuk dengan masak gitu Ya 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 mungkin karena papaku juga Jawa juga ya Mamaku Jawa Semarang Papah Lebanon Jadi ngga terlalu yang kayak harus Masa harus bisa harus ini Ngga gitu-gitu banget Makanya mamah udah kayak Mungkin kebawa dikit sama Kultur Barat kali ya Jadi ngga yang terlalu Matok harus bisa ini harus bisa itu Tentang rumah gitu Yang penting kamu bisa kerja Udah whatever it is Yang penting kerja halal Udah Itu doang kalo mamah Berarti kamu tuh udah Nyaman dengan Apa yang kamu kerjakan sekarang ini Alhamdulillah sih nyaman ya Aku nyaman Cuman kalo memang Bisa ada cabang-cabang lain yang aku explore Tentunya akan sangat menyenangkan gitu Karena aku orangnya juga cukup Bosenan Untungnya di industri ini Kita challenge-nya banyak gitu Jadi setiap project Atau setiap perjalanan kita tuh Ada aja ceritanya gitu kan Dan beda-beda rata-rata So that's why I'm still comfortable here gitu Dan belum Memu titik jenuh tuh belum Tapi kalo misalnya di luar sana If I had to do something else I think it would be my community service sih Asli Aku pengen ngebesarin Movement yang aku udah bangun Dan aku udah dirikan Sosialnya tinggi banget loh Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa karena waktu kecil Aku dipupuknya begitu Sebulan sekali Kita datengin rumahnya tim piatu Untuk Ya spend time Atau kayak give out something gitu Dan Awalnya aku juga gak paham Maksudnya apa sih Biar apa sih Apalagi aku anak tunggal kan Kalo orangtuaku selalu ngomongnya Nanti Ya I don't know if this is something dark apa enggak Cuman kalo aku melihatnya dari sisi positif sih My parents ever said Nanti one day you're gonna be like them Jadi kalian tuh berdua gak ada Kalian itu gak ada bedanya gitu Jadi yaudah Kamu gak punya kakak, kamu gak punya adek They're your siblings Udah just enjoy your time gitu Dan siblingsmu banyak gitu Jadi kamu muter aja Itu yang jadi drive atau trigger aku pada saat Akhirnya aku ikut Putri Indonesia ini Kita harus mengemas sesuatu Suatu advokasi lah ya Untuk sosial Apa ya Aku sempet mikir tuh Apa ya enaknya ya Mungkin kreatif atau apa ini itu Terus sempet ada yang bilang Kenapa harus cari jauh-jauh Cari aja sesuatu yang deket sama diri kamu Apa ya Sosial Sosial kamu kebangun sama apa Apa ya Udah lah aku baru-baru inget Oh iya kan aku setiap bulan juga kesini kesitu ya Dikasih lah judul Act your thoughts movement Dikemas lah lebih bagus Lebih innovative Evolving terus Yang kayak gitu-gitu Jadi Kesini-sini gak ada rasa puas Jadi kayak pengen itu ada lagi Ada lagi Ada rejeki lagi baik itu dari aku Dari temen-temen Itu rasanya pengen diputerin Kita bisa-bisa lakuin apa ya Kegiatan project apa ya gitu Akhirnya Aku rasa ini gak akan ada habisnya Jadi aku pengen bener-bener One day Apa ya Dedicate myself and contribute it to the people Pengen itu gitu Berarti Maksudnya Poin penting yang Yang kamu lakuin Yang aku lakuin Sebenernya tuh gak luput dari Support keluarga Keluarga Bener Mau orang tua ataupun kakak Atau adek yang kita punya tuh Bener-bener sangat berpengaruh banget Sama Apa yang udah kita jalanin gitu Karena menurutku Support Sistem dari orang terdekat tuh Gak boleh dilupain sih Bener Dan perlu banget kita punya support system Karena Kadang orang-orang atau anak-anak di luar sana tuh Ngerasa Sendiri Kesempian gitu Karena dia udah punya mimpi tinggi Tapi gak di support sama Orang terdekatnya Kan itu sebenernya sedih banget Gitu Ya Terima kasih para orang tua dan keluarga kita Betul Tapi kalau misalnya keluarga kamu ya Ngedidik kamu tuh dengan cara yang kayak strict Tegas atau Sebenernya like Apa ya Light dan mild aja sih sebenernya Strik sih Oh lumayan strict ya Strik banget sih gitu Strik banget Tapi kadang ada pembedanya juga Mungkin kalau dari Almarhum papaku tuh Kayak lebih santuy Lebih kayak Ya udahlah gitu Dan papaku kan orangnya pendiem banget kan Jadi Apa yang aku lakuin Kebawelan aku Kerasnya aku tuh Dia bisa hadepin dengan Chill aja lah gitu Ya udahlah yang namanya anak muda gitu Nah kalau Ibuku tuh Kadang bisa chill Tapi kadang bisa Satu sisi tuh keras banget gitu Kamu Misalnya Harus kayak gini Harus kayak gitu Harus Harus bener-bener Attitude Dipentingin banget Kalau malah aku lebih kesitu sih Sisanya kayak pendidikan Sisanya kayak pacaran Itu lebih Bebasan santai gitu ya Mungkin kamu etikanya gimana Waktu biasanya itu dia tuh Harus online Disiplin banget ya Disiplin banget Jadi Makanya kebawa banget Aku kadang kalau misalnya Kelat dikit aja tuh Wah ketakutan sendiri Padahal kan itu sebenernya Hubungan antara aku sama mamaku aja gitu kan Tapi kebawa keluar Kebawa ke lokasi syuting gitu kan Udah panikan sendiri Jadi itu sih paling Sows respect To our parents To our loved ones Ke orang-orang yang kita Bekerja sama Dan Apa ya Kepaserahan sih Kalau aku dapetin ya Between our conversation today Kalau kamu Kalau aku kesimpulan hari ini adalah Kita bertemu lagi Iya Kita bertemu lagi Dan kedepannya tantangan pasti Ada aja gitu Mau dari aku atau kamu Aku atau kamu Dan Dan Dengan Kita bisa Menghargai Setiap tantangan itu Dengan kita bisa Mencoba untuk menikmati Iya Yang akan diberikan Tuhan Kedepannya ya Aku rasa Semua akan baik-baik aja gitu Iya Ya mudah-mudahan Kita juga Bisa terus bersih lah tuh Rahmi Betul Di film-film Dan series-series berikutnya Tentunya di View View Aduh Aku tuh Kalau ngobrol makan tuh Berasa jadi cahaya alpha nih Iya kak Kenapa ya Karena teman kita habis shooting alpha girls Alpha girls Bener Jadi mungkin kita masih kebawa ya Masih kebawa Cara pakaian kita aja masih Sesuai karakter loh Oh iya Ya kan Kurang jas aja nih kurang jas Kurang blazer Evie kalau lagi tugas Tugas sosial Kan lagi-lagi santai nih Siara kan gini mulu Asli Bawaannya kan selalu kayak gini nih Iya gak sabar Nonton alpha girls tuh gimana sih ceritanya Nonton aja mau pengen review Terima kasih guys Udah nonton kita Bye Teman Tampak